selamat menikmati selamat menikmati jadi kami tadi baru sampai terus langsung langsung ke sini dan mudah-mudahan kondisi pemain tidak begitu capek seperti itu dan persiapan seperti biasa memang kami mempunyai waktu hampir seminggu jadi kami mencoba persiapan dari kondisi fisik praktik dan seperti itu tapi apapun itu saya pikir PSIS tim yang cukup solid dengan kedalaman tim yang cukup mumpuni dengan rotasi-rotasi pemain yang saya pikir juga tidak bermasalah jadi untuk pertandingan besok harapan saya menjadi pertandingan yang seru dan ya kalau kami pengen lolos tentunya harus menangkan minimal menangkan pertandingan dan saya pikir Semarang sendiri juga dalam posisi yang cukup nyaman walaupun seperti itu juga masih ada potensi-potensi lain dari klub tim-tim lain yang juga bisa lolos jadi kami membawa 26 pemain ada beberapa pemain yang memang kurang fit tapi kita tunggu dari medis sampai besok pagi harapannya semuanya bisa tampil mungkin itu dulu dari saya Wassalamualaikum Wr Wb untuk Dave sendiri bagaimana persiapan dari pemain dan tekan-tekan untuk Anda tidak lebih so karena untuk membesar keuangan lolos kalau tidak kalinya PSS setidaknya wajib main tidak selamat sore semuanya ya persiapan kami kami memang lebih memilih lebih punya kesempatan lebih banyak daripada PSS sedangkan gue sendiri juga sudah mempersiapkan dari segi fisik taktik dan strategi yang mungkin pertandingan besok akan berjalan menarik semoga PSS bisa bawa poin 3 dan bisa menang Anda mencari mengatakan Tadi disebutkan bahwa ada beberapa pemain yang kurang fit dengan sebentuk hasil untuk dengan kondisi yang mungkin bisa dikatakan pemain ada yang yang punya mungkin tidak tampil apakah ada banyak rotasi dari yang dihormat PSS dibandingkan dengan ketika melakukan si dan kemarin untuk sebuah pesan rotasi pasti ada kan seperti itu kita tunggu sampai besok pagi artinya memang ada beberapa rotasi seberapa seberapanya saya juga belum tahu karena mungkin dari kondisi fisik mungkin seperti berwakas seperti masyarakat mungkin juga ada Riki dan beberapa mungkin sedikit masalah tapi harapan saya untuk besok bisa main lagi lagi teman-teman pertanyaan oke buat besok kemungkinan besar sama seperti ketika melalui sisi mungkin supporter PSS mungkin kemungkinan akan menemui saat ini juga dan mungkin ada teman-teman dari skoran yang akan bermain dengan di kota oke dengan hadirnya kedua supporter mungkin dari pihak semarang akan lebih banyak ya ini pembelajaran buat pemain dalam hatian sebelum kami masukin kompetisi mungkin dengan format yang berbeda dengan tahun kemarin saya pikir ini menjadi pembelajarannya bagus untuk pemain bagaimana menghadapi situasi di dalam stadion yang mungkin supporter lawan lebih banyak harapannya tetap tampil pas dan apapun itu kita lihat nanti di pertandingan besok ya mental-mental siapa yang gak bagus dan kalau gak bagus ya kita bagus bisa kita gambar-gambar jadi bagus mungkin itu tadi PSS datang mengatasi Marekawa sebagai permainan mungkin bisa dipastikan dia akan menjalani latihan sebagai starter yang akan saya mencoba coach ada banyak PD dan juga di masa yang kemudian memprediksi bahwa Portes dan Marekawa menjadi pemain yang akan merepotkan apalagi mereka sudah mencetak total 3 gol sejauh ini apakah ada treatment khusus untuk mereka atau mungkin ada apa namanya sudah ada analisis sebenarnya dari teman-teman KS untuk kehadiran 2 pemain kalau dari analisis saya tanpa kehadiran 2 pemain itu pun semangat sangat merepotkan apalagi dengan adanya kedua pemain apalagi pemain asing Jonathan artinya kekuatan mereka memang cukup bagus tapi apapun itu nanti kita coba antisipasi dengan kemampuan kita dengan materi pemain kita kita coba meminimalisir apa kekuatan-kuatan dari Semarang dan Merkawa Poltes artinya memang sebuah kekuatan tersendiri di tim Semarang untuk bermain bisa pukul 20.30 ya dan bermain juga sempat menjadi banyak berbicara juga sempat ada semacam penolakan mungkin ada protes dari rekan-rekan support atau meminta semakin kock lebih gini karena 20.30 di malam dari sekarang komen sendiri apakah ada berbeda ketika kock berhubungan di malam hari 20.30 atau mungkin akan jadi kotoran di dibandingkan bermain sore kalau dari saya pribadi sih rasanya lebih malam karena kalau sore kena matahari panas otomatis stamina cepat menurun tapi kalau ketika malam itu lebih dingin dan juga lebih menguntungkan buat pemain oke untuk valente memang dari beberapa hari bergabung artinya perlu adaptasi dan saya lihat dari kondisi fisik belum memungkinkan tapi kita lihat nanti seperti apa mudah-mudahan kalau dari sisi apa ya tennis oke lah teman-teman yang lama juga membantu valente untuk cepat beradaptasi tapi saya pikir di kondisi fisik nanti kita lihat apakah kita mainkan atau enggak sementara Kim dan Saddam tidak kita bawa karena dalam kondisi yang masih cederah oke ada bergabung bro prediksi saya saling terbuka karena saya bilang dari awal bahwa kedalaman tim dari Semarang cukup mumpuni jadi rotasi apapun saya pikir mereka berada di atas PSS kan gitu tapi ya ini sesuatu yang bagus bisa menghibur pemain artinya kalau saling terbuka seperti itu tapi apapun strategi dan strategi ataupun mereka ingin apa namanya tidak bobolan ya ini juga salah satu keuntungan buat kami untuk belajar di situ ya mudah-mudahan menjadi pertandingan yang menarik untuk besok oke ada lagi teman-teman oke cukup ya terima kasih sampai jumpa besok bila-bila PSS kong kakak selamat ya kan melangkah gimana untuk melalui pelaburan di wajah selanjutnya terima kasih walaikum walaikum selamat